Dua kubu saling serang di depan kantor DPR Denduga, terdengar letusan senjata api. Dua kelompok basa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPR Denduga, Diasri Kenyam, Kabupaten Duga. Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam betrakan saling serang yang terjadi. Baiknya disebutkan, dalam betrakan itu terdapat tiga orang korban, dua orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke poskesmas kenyam. Kepala Bidang Hubas Polda Papua, Kabupaten Spol Ignatius Benny Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Yang menyebut, penyebab aksi saling serang adalah perang syukur antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, dua wariga menjadi korban dan meninggal dunia serta satu kritis. Akibat aksi saling serang antara dua kubu masyarakat pendukung pipi dan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gheri, 63 tahun. Wariga Kopang merupakan pengurus gereja Gheriat di Nesri Kenyam. Ia mengalami luka sambutan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan ia bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Teraja Utara. Tukang bangunan di Nesri Kenyam, Abraham mengalami luka sambutan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan ia bersangkutan meninggal dunia.